Podcast 039 Kita memiliki sebuah tema yang akan berpengaruh terkait dengan kewajiban perpajakan Wabila khusus saat ini terkait dengan wajib pajak orang pribadi yang sampai saat ini masih menggunakan tarif PPH UNKM Nah, apa sih perubahan yang dialami oleh rekan-rekan? Apa yang dialami oleh wajib pajak yang masih menggunakan tarif PPH UNKM Bagaimana sejarahnya, kemudian pengaturannya bagaimana Dan kemudian terakhir batasnya sampai kapan Kita akan berusaha kupas tuntas di podcast live ini Dan bersama dengan saya, Hanun Tegumartanto Dan saya Yosemarigo Tarigan Nah, kita akan membahas terkait dengan PPH UNKM Oke, Mas Yosem Yang pertama, itu kan terkait dengan PPH UNKM ini Kalau kita dari sejarah ya, Ras ya Kita itu sebenarnya sudah berlaku sangat lama ya Seingat saya, itu sejak tahun 2010 kalau nggak salah ya Atau 2013 ya, waktu itu ya Lama banget ya Oke, jadi sedikit flashback aja untuk kawan pajak Awal mulanya, ini dimulai dengan adanya peraturan pemerintah Atau PP nomor 46 tahun 2013 Yang dimana Ya, yang dimana itu berlaku sampai dengan Juni 2018 Kemudian PP ini mengalami perubahan Atau diganti dengan PP 23 tahun 2018 18 ya Yang dimana mulai Juli Juli 2018 itu berlaku sampai Desember 2022 Dan kemudian PP 23 tahun 2018 ini Mengalami perubahan kembali Yang mana sekarang menjadi PP 55 tahun 2022 Yang mulai berlaku sejak tanggal 20 Desember 2022 Dan sampai sekarang Nah, sebagai sedikit penjelasan Pertama, tadi PP 46 tahun 2013 Itu masih menganut tarif 1% Kalau kawan pajak semua ingat ya Jadi tarifnya masih 1% Kemudian dengan terbit PP 23 tahun 2018 Tarifnya turun menjadi 0,5% atau setanah persen Sekaligus juga ada ketentuan-ketentuan baru Salah satunya itu adalah Diberlakukannya masa atau jangka waktu Iya, jangka waktu Jangka waktu, betul Kemudian diubah dengan PP 55 tahun 2022 Dan PP 55 ini sebenarnya tidak terlalu banyak merubah Baik dari segi tarif itu tetap sama 0,5% Jangka waktu juga tetap sama Namun ada beberapa ketentuan tambahan Nanti yang akan kita bahas lebih lanjut Dan ini yang perlu juga kita ingatkan ke kawan pajak Terkait dengan jangka waktu ini ya Mas Anung ya Karena ada beberapa hal yang wajib Kawan pajak perhatikan untuk jangka waktu itu sendiri Jadi istilahnya Bisa dibilang sudah 1 dekade lebih ya Untuk penerapan PPH UMKM ini ya Sejak April, kalau misalnya PP 46 tahun 2013 ya Sudah 10 tahun lebih Sudah ditetapkan Apa namanya perlakuan Yang diharapkan memudahkan wajib pajak Untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya gitu ya Dan kemudian ada revisi Di tahun 2018 Kemudian revisi lagi tahun 2022 Jadi Dan kalau kita mengulik sejarahnya ya mas ya Revisi-revisian itu Sepertinya itu Mempermudah dari wajib pajak ya Kalau kita flashback Tahun 2013 Tarifnya itu 1% Dimana waktu itu kan tarif pasal 17 kan berlapis ya mas ya Kemudian wajib pajak harus membuat Pembukuan dan sebagainya Kemudian diberikan kebijakan Single tarif yang Langsung didasarkan omset Tapi di Perubahannya apa aja mas Coba mungkin kita bahas bagaimana perubahannya Oke Kalau terkait dengan perubahan Yang pertama tadi ya Yang seperti tadi sudah saya sampaikan Di awal itu terkait dengan tarifnya Yang mana di PP 46 tahun 2013 Awalnya itu diterapkan tarif 1% Dari omset Atau peredaran bruto Kemudian Dengan perubahan PP 23 tahun 2018 Tarif ini mengalami penurunan Yang mana menjadi 0,5% Atau setengah persen dari Omset atau peredaran bruto Namun di PP 23 ini Mengalami penambahan ketentuan Yaitu tadi Ada jangka waktu tertentu Yang harus kawan pajak perhatikan Jadi penggunaan Penggunaan PPH final UMKM ini Tidak bisa selamanya ya Tidak bisa seterusnya Jadi ada jangka waktu tertentu Misalnya untuk Wajib pajak orang pribadi Berapa lama Badan dalam bentuk CV Atau kooperasi berapa lama Dan juga Untuk perusahaan berbentuk PT Perseroan terbatas Itu juga berapa lama Nah itu diatur lebih lanjut Di PP 23 tahun 2018 Dan Kemudian PP 55 tahun 2022 Nah ini juga Tidak jauh berbeda sebenarnya Tarifnya tetap sama ya 0,5% dari peredaran bruto Atau omset Hanya saja Ada menambah ketentuan baru Yaitu Bagi orang pribadi Diberikan Batasan Yaitu sebesar 500 juta rupiah Omsetnya Yang mana artinya Ketika Wajib pajak orang pribadi Khusus orang pribadi ya Omsetnya Dalam satu tahun Itu tidak Melebihi 500 juta rupiah Maka Tidak wajib Untuk melakukan Pembayaran PPH final 0,5% ini Tapi lapornya Tetap wajib ya mas ya Nanti untuk lapornya Tetap dilakukan Di tahunan ya Atau di SPT tahunan Itu tidak ada perbedaan Baik PP 23 PP 46 Yang dulu Dengan yang sekarang Itu tetap sama Itu dilaporkan Di SPT tahunan Jadi istilahnya Meskipun Misal saya pengusaha UMKM Tarifnya Omsetnya Tidak sampai 500 juta Ketika saya memiliki Penghasilan Memiliki Apa namanya Teket dagang Dan usaha Dan sebagainya Itu saya tetap Wajib untuk lapor SPT tahunan Kalau kewajiban SPT tahunan Tentunya tetap ya Selama Kawan pajak Masih memiliki NPWP yang aktif Statusnya Maka Apapun itu Baik karyawan Baik usaha UMKM Yang melebihi 500 juta Ataupun yang tidak Melebihi 500 juta Kewajiban Kelaporan SPT tahunan Itu tetap ada Kawan pajak Kan tadi disebutkan Terkait dengan Apa namanya Subjek pajak Yang berhak Memanfaatkan Tarif BUMKM Ternyata Tidak cuma Orang pribadi Jadi Tadi disebutkan Ada Badan usaha juga Sekalipun Dia bentuknya CV Atau PT Kemudian ada Orang pribadi Atau Bentuk Yang lain Atau Itu Pembedaan Gimana Untuk orang pribadi Bagaimana Untuk badan usaha Bagaimana Terkait dengan PPH UMKM Kembali lagi Kalau terkait Orang pribadi Berarti Atas usaha Si orang pribadinya Kalau ini pajak Sementara Kalau yang berbentuk Badan Tentu Ada Pendirian Badan usahanya Misalnya Dia berbentuk CV Berbentuk Operasi Atau Berbentuk PT Nah Di PP yang terbaru Yang tadi PP55 Tahun 2022 Itu ada Diatur lebih lanjut Terkait dengan Perseroan Perseorangan Oh Perseroan Perseorangan Ya Ya PT Atau PT Perseorangan Nah itu Diatur lebih lanjut Di PP55 Nah Jadi Baik Orang pribadi Ataupun badan Pada dasarnya Sama Yang menjadi Acuannya itu Adalah Ketika Omsetnya Tidak Melebihi 4,8 miliar Atau Kisah Kenal Dengan Nama Peredaran Bruto Tertentu Nah Hanya Saja Khusus Orang Pribadi Memang Di ketentuan Yang terbaru Yang PP55 Itu diberikan Batasan Yaitu 500 juta Jadi Istilahnya Ketika PP55 Itu Mengatur Lebih Spesifik Yang Orang Pribadi Ada 500 Batasan 500 juta Batas Itu Baru Yang dikenakan PPUNKM Kemudian Sampai Batasnya 4,8 miliar Jadi Begitu Dia sudah Mencapai Lebih dari 4,8 miliar Di tahun tersebut Otomatis Sudah Tidak bisa Lagi Memanfaatkannya Terus Ini kan Tadi kita Bicara Apa namanya Ketentuannya Berlaku Sampai Kapan Ini Sepertinya Apa namanya Terkait Dengan Episode Kali ini Kenapa Kita Urjen Membahas Karena Kebetulan Kayaknya Ada yang Mendekati Batas Akhir Penerapan PPHUMKM Nah Itu Yang Bagaimana Ketika Wajib pajak Ini Sudah tidak Bisa Menerapkan Tarif PPHUMKM Jadi Di Ketentuan Yang Terbaru PP55 Tahun 2022 Nah Itu Diatur Bahwa Orang Pribadi Atau Wajib pajak Orang Pribadi Memiliki Atau Kesempatan Untuk Menggunakan PPH final 0,5% Ini Paling Lama Adalah 7 Tahun Sejak Orang Pribadi Tersebut Terdaftar NPWP-nya Dalam Artian 7 tahun Ini Berarti Dimulai Dari PP PP23 PP23 Tahun 2018 Berlaku Nah Tadi kan Sempat saya Mention Ya Kawan pajak PP23 Ini kan Mulai berlakunya Di Tahun 2018 Nah Berarti 7 tahun Itu Dihitungnya Dimulai Dari 2018 Dalam Hal NPWP Kawan pajak Terdaftarnya Sebelum 2018 Atau 2018 Jadi Sebelum Atau 2018 Terdaftarnya Maka Itu Dihitung 7 tahun Itu Dari 2018 Berarti 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Dan 2024 Berarti 2024 Adalah Batas Akhir Untuk Menggunakan PPH Final 0,5% Tetapi Kalau Kawan pajak NPWP-nya Terdaftar Setelah 2018 Misalnya Terdaftarnya 2020 Berarti Batas Waktunya Itu Dihitung Sejak NPWP-nya Terdaftar Berarti 2020 21 22 23 24 25 2026 Batas Akhir Tahunnya Nah Jadi Perlu Diperhatikan Kawan pajak Cara Menghitung Batas Waktu 7 tahun Itu Dari Mana Jadi Lihat Dulu NPWP-nya Kawan pajak Terdaftarnya Kapan Kalau Terdaftarnya 2018 Itu untuk Orang pribadi Kemudian Untuk Badan Nah Badan Ini kan Tadi Saya sempat Sampaikan Badan Hukum Ini kan Bentuknya Banyak Ada yang CV Ada yang Koperasi Ada yang PT Ada juga Perseruan-perseruan Nah Untuk 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 PT Itu Jangka Waktunya Adalah 3 Tahun Kawan pajak Nah Tetapi Ini Tidak Termasuk Untuk Yang PT Persorangan Jadi Persorangan Dikecolikan Dari PT Ya Betul Kalau PT Yang Badan Itu Dia 3 Tahun Tapi Kalau Untuk Yang CV PT Persorangan Koperasi Nah Itu Jangka Waktunya 4 Tahun Kawan pajak 4 Tahun Sejak Dia Terdaftar Gitu Ya Sama Yang Seperti Tadi 4 Tahun Itu Berarti Sejak MPP Terdaftar Dilihat Juga MPP Terdaftar 2018 Ke bawah Atau Setelah 2018 Gitu Itu Bercara Menghitung Jangka Waktunya Tadi Tapi Istilahnya Misal Dia Terdaftarnya Di Tahun 2024 Misal Tapi Terdaftarnya Bulan Desember Itu Dihitung Gak Mas 2024 Apakah Dia berlaku Dianggap Mulai terhitung Mulai Mulai terhitung Jadi tidak melihat Bulannya Kawan pajak Tahunnya yang Dilihat Kapan Tahunnya Terdaftar Ya mulai Tahun tersebut Lagi hitung Start pertama Dia menggunakan PPH Nanti akan Nanti akan Nanti akan Pernyataan Apakah Ingin Menggunakan PPH Final 0,5% Atau Tidak Jadi Istilahnya Kita Memilih Memilih Jadi Kawan pajak Sendiri Yang Menentukan Ingin Menggunakan PPH Final Atau Tidak Kalau tidak Berarti Menggunakan PPH Ketentuan Umum Yang dikenakan Nanti Pasal 17 Nah Kalau misalnya Memilih Berarti Ketika Memilih Dan Sudah Terdaftar Berarti Tahun Terdaftar Tersebut Argonya Mulai Jalan Untuk Memakai PPH Final Ini Oh Ya Itu Mungkin Ketika Mendaftar Kadang-kadang Kita Kalau Install Aplikasi Saya Membaca Ketentuan Terus Kita klik Oke Kadang-kadang Tidak Kebaca Mungkin Karena Itu Bisa Jadi Kita Tidak Memilih Yang PPU UMKM Karena Kita Tidak Membaca Lengkap Gitu Ya Bisa Jadi Itu Kasus Di lapangan Banyak Terjadi Seperti itu Ya Jadi Mungkin Kawan Pajak Meskip Halaman Tersebut Jadi Tidak Memilih Atau Tidak Memberi Centang Tanda Checklist Di Halaman Tersebut Jadi Secara Sistem Nanti Kawan Pajak Dianggap Tidak Memilih Dan Tentunya Dikenakan Ketentuan Umum Yaitu Tarif Pasal 17 Efeknya Ketika Mungkin Mau Cetak Suket Surat Keterangan Itu Dia tidak Bisa Saya Bukan Objek Padahal Saya Terdaftar Baru Ini Mungkin Karena Ketika Proses Pendaftaran Online Tersebut Yang Biasanya Dilakukan Sendir Oleh Wajib Bajak Ternyata Ada Melewati Proses Paring Krusial Memilih Tarif Itu Yang Sering Kita Alami Jadi Ada Wajib Pajak Komplen Ke Kita Gak Bisa Cetak Surat Keterangan Yang Dimana Surat Keterangan Itu Cukup Membantu Karena Dengan Surat Keterangan Ketika Diajukan Kelawan Transaksi PPH Yang Dipotong Cukup Yang PPH 0,5% Bukan Yang PPH 2,3 Yang Tarif 2% Untuk Jasa Lumayan Istilahnya 1 per 4 Sendiri Dipotong Pajak Dan Itu Sudah Final Istilahnya Pajak Sudah Tidak Perlu Dihitung Ulang Lagi Tapi Karena Mungkin Keselip Ada Tidak Memilih Aplikasi Tersebut Jadinya Suket Tidak 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 Istilahnya Kita Tuh Sebenarnya Kalau Sebagai Wajib Pajak Sebenarnya Memang Harus Lebih Aware Terkait Dengan Syarat Dan Ketentuannya Nah Sekarang Ini Yang Krusial Berarti Saat Ini Kita Sudah Tahun 2024 Sudah Menjelang Penghujungnya Tahun Dari Rekan-rekan Wajib Pajak Kawan Pajak Yang Mungkin Terdaftarnya Sebelum Tahun 2018 Atau Yang Terdaftar 2018 Berarti Ini Tahun Terakhir Untuk Memanfaatkan Tarif PPH Final Tersebut Terus Setelah Itu Apa Yang Harus Dilakukan Kalau Misalnya Ternyata Seperti Itu Ya Karena Ini Tahun Terakhir Berarti Januari 2025 Nanti Bagi Kawan Pajak Yang Sudah Melewati Jangka Waktu 7 Tahun Ya Khususnya Orang Pribadi Di Sini Ataupun CV Koperasi Yang 4 Tahun Ataupun PT Yang 3 Tahun Maka Januari 2025 Nanti Sudah Tidak Diperkenankan Lagi Atau Sudah Tidak Bisa Lagi Menggunakan 0,5% Ini VPH Final 0,5% Walaupun Omset Atau Perederan Brutonya Belum Lebih 4,8 Jadi Mau Tidak Mau Memang Beralih Menggunakan Ketentuan Umum Pasal 17 Hanya Saja Di Januari Sampai Desember 2025 Atau Di Tahun Pertama Tersebut Tahun Pertama Peralihannya Maksud saya Nah Itu Nanti Kawan pajak Dianggap Sebagai Wajib Pajak Baru Sehingga Tidak Wajib Untuk Langsung Membayar PPH 25 Kalau Tarif Pasal 17 Berarti Dikenakan PPH 25 Masa Nah Itu Tidak Perlu Jadi Januari Sampai Desember 2025 Itu Cukup Nihil Oh Nihil Iya Karena Dianggap Wajib Pajak Baru Tidak Bayar Berarti Tidak Bayar Dan Melaporkannya Diakumulasikannya Nanti Saat lapor SPT Tahunan Di 2026 Berarti 2026 Baru Menghitung Berapa PPH Terutang Dan Mau gak Mau Harus Membayar PPH Di SPT Tahunan Nanti Saat lapor SPT Tahunan Jadi Habis Habis Kita Misalnya Wajib Bajak Rutin Sebulan Setengah Persen Kemudian Tahun 2025 Langsung Gitu Nol Sama 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 Baru Tahun 2026 Membayar PPH Apa Namanya Tahunan SPT Tahunan Iya Ketika lapor SPT Tahunan Di tahun 2026 Nanti kan Akan Diakumulasi Berapa Omset Atau Perederan Bruto Di tahun 2025 Nah Omsetnya Tersebut Nanti akan Bagi kawan pajak Yang menggunakan Norma Ya Akan Dikalikan Norma Untuk Mencari Penghasilan Itu Nah Tetapi Bagi kawan pajak Yang sudah Diwajikan Pembukuan Seperti badan Berdasarkan Pembukuannya Atau berdasarkan Laporan Keuangannya Nanti akan Dilihat Berapa Penghasilan Netonya Nah Dari penghasilan Neto ini Nanti Masih dikurangi Dengan PTKP Orang pribadi Orang pribadi Nah Sehingga Diperolehlah Penghasilan Kena pajak Nah Penghasilan Kena pajak Ini Yang nanti Dikenakan Tarif Progresif Yang di Pasal 17 Itulah Nanti Yang harus Dibayar Nah Kalau yang Badan Setelah Diketahui Penghasilan Neto Dari Laporan Keuangan Langsung Dikalikan Tarif Untuk PPH Bagan Nah Nanti Disitulah Yang harus Dibayar PPH 25 29 Tergantung Omset Usahanya Berapa Kalau Apa namanya Kalau Badan Omset Usaha Diatas 4,8 Itu Ada Perhitungan Bagian Pasal 31 E Yang Dia Pakai Tarif 2 Tapi Kalau Misalnya Dikurang Dari 4,8 Dair Tarif Otomatis 50% Setengah Dari Tarif Normal Jadi Itu Untuk Yang Badan Tapi Kalau Yang Untuk Orang Pribadi Berarti Itu Tergantung Dia Memakai Pembukuan Atau Tidak Kalau Yang Tidak Memakai Pembukuan Berarti Memakai Norma Ya Memperintahuan Pengguna Norma Berarti Itu Kan Ada Kebijakan Pengatur Permohonan Untuk Menggunakan Norma Di Masa Maret Kalau Tidak Salah Berarti Dia Harus Mengajukan Permohonan Memakai Norma Di Maret 2025 besok Ya Ya 2025 Besok Tahunan Sekaligus Mengingatkan Kawan Pajak Juga Jadi Selain Melaporkan SP Tahunan Diingatkan Untuk Menyampaikan Pemberitahuan Penggunaan Norma Supaya Tahun Depannya Lagi 2026 Atas Omset Atau Peredaran Brutonya Itu Bisa Langsung Dikalikan Norma Untuk Mencari Netonya Jadi Tidak Wajib Melakukan Pembukuan Jadi Kalau Misalnya Terlambat Ternyata Upload Baru Ingat Ya Pembukuan Pajak Jadi Istilahnya Untuk Kalau kita Recap Sebikit ya Untuk Wajib Pajak Kita Wabil Khusus Yang Orang Pribadi Yang Terdaftar Sebelum Tahun 2018 Atau Terdaftar 2018 Yang Sampai Saat ini Omsetnya Belum 4,8 Milyar Berarti Di tahun 2025 Sudah Tidak Bisa Memakai PPH UMKM Lagi Yang Setengah Persen Dikalikan Omset Betul Kemudian Yang Harus Dilakukan Adalah Mereka Harus Bersiap Untuk Menggunakan Pembukuan Atau Bersiap Menggunakan Norma Usaha Norma Penghasilan Eto Berarti Dari Misal Menggunakan Pembukuan Itu Yang Dihitung Pajaknya Adalah Laba Bersihnya Berarti Ya Tentunya Jadi Bruto Dikurangi Dengan Biaya-biaya Dan Dikeluarkan Terkait Dengan Kejatan Usahanya Tentu Nah Nanti Akan Diperoleh Kalau orang pribadi Kan Masih Dapat Pengurangan PTKP Dulu Kurangi PTKP Lagi Nah Kalau Masih Ada Selisihnya Itulah Yang Akan Dikalikan Tarif Pasal 17 Progresif Tadi Yang Dimulai Dari 5% Untuk Yang 0 Rupiah Sampai 60 Juta Kemudian 15% Dan Seterusnya Sedangkan Untuk Yang Memakai Norma Misal Saya Norma Usaha Hanya Itu 30% Misal Yang Dagang Dan Sebagainya Kan Dagang Spesifik Ya Mas Tulisnya Banyak Saya Misal Norma Usahanya 30% Omset Saya Itu Dikalikan Norma Dari Hasilnya Itu Adalah Laba Bersih Saya Laba Bersih Dikurangi PTKP Dikalikan Dengan Tarif Pasal 17 Berarti Kalau Kita Dari Wajib Pajak Sudah Tidak Memakai Tarif PPU MKM Berarti Disitu Akan Ketahuan Apakah Laba Apakah Rugi Kalau Rugi Otomatis Dia Tidak Ada Membayar Hanya Cukup Lapor Top Saja Itu Dalam Hal Dia Rugi Berarti Pakai Laporan Keuangan Kalau Membuktikan Dia Rugi Nah Terus Gini Mas Yosef Kalau Kita Sudah Memakai Laporan Keuangan Di Tahun Ini Tahun Depan Boleh Pakai Norma Untuk Hal Tersebut Sebenarnya Bagi Orang Pribadi Khususnya Itu Tidak Menjadi Masalah Karena Penggunaan Norma Itu Yang Pasti Yang Pertama Wajib Menyampaikan Pemberitahuan Ke Kantor Pajak Pemberitahuan Ini Sekarang Sudah Bisa Dilakukan Secara Online Di DJP Online Atau Pajak.go.id Di menu Layanan Nah Disitu Kawan Pajak Bisa Langsung Mengklik Untuk Menyampaikan Pemberitahuan Penggunaan Norma Atau NPPN Nah Justru Kalau Tidak Menyampaikan Pemberitahuan Penggunaan Norma Inilah Maka Dianggap Menyelenggarakan Atau Menggunakan Pembuan Nah Jadi Kalau Tahun Depannya Mau Menggunakan Norma Silahkan Menyampaikan NPPN Ya Pemberitahuan Penggunaan Norma Dan Pastikan Juga Bahwa Omsetnya Tidak Melebih 4,8 Miliar Karena Kalau Sudah Melebih 4,8 Miliar Itu Tidak Wajib Pembukuan Jadi Memang Kita Sebagai Wajib Bajar Memang Harus Aktif Kita Lihat Kondisi Bisnis Kita Sudah Ditarak Mana Betul Karena Kalau Misalnya Saya punya Usaha Toko Kelontong Kemudian Sudah Mencapai 4,8 Miliar Berarti Saya Enggak Mau Sesuai Aturan Ketentuan Saya Harus Memakai Pembukuan Jadi Kalau Misalnya Saya Omsetnya Belum 4,8 Miliar Di Tahun Tersebut Saya Masih Bisa Memakai Norma Karena Berbeda Dengan Ketika Kita Pakai TPH UMKM Ketika Tahun Ini Saya Memakai UMKM Tahun Bisa Tapi Ketika Saya Tahun Ini Memakai Pasal 17 Tahun Depan Tidak Bisa Kembali Lagi Menggunakan UMKM Jadi Norma Dan Pembukuan Itu Bisa Diajukan Tergantung Kondisi Wajib Pajak Berarti Memang Kawan Wajib Pajak Statusnya Sebagai Orang Pribadi Yang Saat Ini Terdaktarnya Tahun 2018 Atau Sebelum Tahun 2018 Sudah Harus Siap Siap Menggunakan Tarif Baru Yang Sekian Tahun Tahun Terakhir Ini Memakai TPH UMKM Yang Setengah Persen Dikalinkan Omset Usaha Besok Sudah Memakai Kalau Tidak Pembukuan Normal Ya Mas Berarti Kawan Pajak Memang Harus Ngeh Istilahnya Apa Namanya Terkait Dengan Keuangan Usaha Karena Apa Namanya Kalau Tidak Membaca Dengan Jelas Sepertinya Akan Terlewat Atau Tidak Bertanya Dengan Jelas Akan Terlewat Ketentuan Ini Mungkin Masih Merasa Saya Memakai Norma Eh Sorry Memakai Tarif Kebawahan KM Padahal Saya Sudah Tidak Lagi Sepertinya Gini Misalnya Saya mungkin Dari wajib pajak Wajib pajak Kemudian Ternyata Saya Kelewat Tahun 2025 Saya Ternyata Tetap Balian PPI UMKM Pajak Saya Bagaimana Ya Oke Maaf Kauan Pajak Jadi Ketika Januari 2025 Ternyata Kauan Pajak Tidak Menyadari Bahwa Batas Waktu 7 Tahun Sudah Lewat Atau Sudah Habis Tetapi Masih Membayar PPI Final 0,5% Nah Kauan Pajak Tidak Perkhawatir Karena Nanti Pembayaran PPI Final 0,5% Ini Bisa Diajukan Pemidah Bukuan Untuk Ke PPH 25 Sesuai Ketentuan Umum Dimulai Masa Terutangnya Terutangnya Karena Kan tadi Januari 2025 Sampai Desember 2025 Kauan Pajak Kan nanti Dianggap Sebagai Wajib pajak Baru Artinya Belum Ada Kewajiban Untuk Melakukan Pembayaran Berarti Nanti Kalau Ternyata Juli 2025 Tidak Sadar Atau Tidak Menyak Tetapi Melakukan Pembayaran 0,5% Itu Nanti Bisa Dipindah Bukukan Atau Di PPK Pada Saat Nanti Mau Lapor SPT Tahunan Jadi Bisa Untuk Membayar PPH 29 Di SPT Tahunannya Berarti Istilahnya Uang Dari Pembayaran Pajak Yang PP 25 Eh Sorry PP 23 Itu Yang Pajak Setengah Persen Itu Masih Bisa Dipindah Bukukan Bisa Dipindahkan Yang Harusnya Dari Apa Namanya Dari Final Dipindahkan Ke PPH 29 Atau PPH 25 Betul Berarti Kalau Misalnya Ada Kesalahan Membayar Tidak Masalah Karena Uang Pembayaran Tersebut Masih Bisa Dilakukan Dipindahkan Dari Akun A Ke Akun B Tentu Tapi Kita Berharap Dengan Adanya Live Sore Hari Ini Menjadi Pengingat Atau Reminder Buat Kauan Pajak Supaya Tidak Salah Januari 2025 Jadi Supaya Udah Ingat Saya Sudah Lewat 7 Tahun Berarti Januari 2025 Sampai Desember 2025 Kauan Kauan Pajak Tidak 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 Lagi Bisa Melakukan Pembayaran 0,5% Secara Ketentuan Sudah Tidak Diperkenankan Untuk Menggunakan Tarif 0,5% Atas Kegiatan Usahanya Atas Omset Dari Kegiatan Usahanya Jadi Ini Sebagai Reminder Juga Buat Kauan Pajak Dan Tentu Kita Tidak Berharap Kauan Pajak Salah Jadi Nanti Tahun Depan Jadi Tidak Ada Itu Yang Mengajukan PBK Banyak Karena Lupa Karena Ketidaktahuan Misalnya Nah Ini Pada Saat Inilah Kita Menjadi Reminder Atau Mengingatkan Kauan Pajak Supaya Jangan Lupa Januari 2025 Bagi Kauan Pajak Yang NPWP Terdaftar 2018 Kebawah Sudah Tidak Bisa Lagi Atau Secara Peraturan Sudah Tidak Diperkenankan Untuk Berarti Nanti Kedepan Untuk Wajib Pajak Wajib Pajak Ini Harus Lebih Aware Harus Lebih Ngeh Dengan Banyaknya Apa Namanya Beberapa Ketentuan Perpajakannya Semoga Kita Dengan Media Live Ini Kita Bisa Termasuk Salah Satu Pengingat Tapi Misalnya Misal Wajib Pajak Yang Apalagi Terdaftar Di Wajib Pajak Bonjar 2 Itu Kan Kami Selain Dari Instagram Kan Kami Juga Ada Media Untuk Bertanya Help Desk Media Help Desk Bisa Secara Offline Datang Langsung Ke Kantor Atau Dengan Online Yang Cukup Bertanya Melalui Media Whatsapp Ya Mungkin Kita Kan Dari Media Live Ini Kita Nggak Bisa Bercerita Lebih Banyak Karena Namanya Kondisi Wajib Pajak Kondisinya Berbeda Saya Penghasilan Segini Di tahun Segini Itu kan Kita Harus Melihat Secara Detail Mungkin Nggak Bisa Dijelaskan Langsung Di live Ini Tapi Misalnya Kawan Pajak Ingin Mendapatkan Informasi Kawan Pajak Bisa Cek Di Instagram Kami Di Pajak Bonjer2 6 Akun Instagram Atau Bisa Langsung Menghubungi Helpdesk Kami Di Nomor Whatsapp Yang Kawan Pajak Bisa Catat Saat Ini Nomor Kami Bisa Kawan Pajak Cek Di Bio Instagram Atau Bisa Silahkan Dicatat Dengan Media Live Ini 0851 8665 7039 Saya Ulangi Nomor Whatsapp Kami Nomor Helpdesk Kami Yang Secara Resmi KPP Kebonjer2 Adalah 0851 8665 7039 Jadi Kami Hanya Berkomunikasi Melalui Media Whatsapp Ini Terkait Dengan Helpdesk Jadi Tidak Ada Pemberitahuan Yang Lain Selain Dengan Nomor Ini Makanya Cukup Harus Berhati-hati Dengan Dunia Online Ini Jadi Jangan Sampai Kawan Pajak Ingin Berniat Bertanya Malah Ternyata Salah Nomor Dan Nomor Yang Nomor Orang Yang Memanfaatkan Kepentingan Jadi Sepertinya Untuk Terkait Dengan Penjelasan PPH UMKM Buat Bil khusus PPH UMKM Orang Pribadi Sudah Cukup Maksudnya Mungkin Apabila Ada Pertanyaan Lebih Lanjut Kawan Pajak Bisa Datang Ke kami Ke Helpdesk Offline Langsung Sedia Hadir Ke kantor Kalau Dulu Ketika Pandemi Kan Harus Mengisi Kunjung Pajak Kalau Sekarang Silahkan Langsung Datang Saja Ke Helpdesk Kami Di KPP Kepun Juru Atau Misalnya Memang Belum Sempat Datang Di KPP Kami Bisa Mengunjungi Kami Secara Online Melalui Media Whatsapp Yang Tadi Sudah Saya Sebutkan Oke Terima Kasih Kepada Kawan Pajak Yang Sudah Menyimak Sampai Akhir Ini Selain Itu Kami Saya Mas Yose Mengucapkan Terima Kasih Sebesarnya Atas Perhatian Kawan Pajak Atas Kontribusi Kawan Pajak Dalam Menerima Negara Semoga Usaha Kawan Pajak Kedepan Terus Menerus Meningkat Akan Meningkat Pembayaran Pajak Juga Meningkat Dan Apa Namanya Sekali Lagi Kami Menyampaikan Bahwa Setiap Pelayanan KPP Kami Pelayanan Kantor Pajak Tidak Dipungut Biaya Kawan Pajak Bertanya Kami Berkonsultasi Kami Atau Mengajukan Permohonan Kami Apapun Bentuknya Apapun Namanya Permohonan Yang Kawan Pajak Lakukan Bebas Biaya Tidak Jadi Kalau ada Oknum Yang Apa Namanya Memang Atas Namakan KPP Kebon Juro 2 Dan Menawarkan Biaya Ini Itu Untuk Mendapat Pelayanan Itu Bisa Dipastikan Bukan Dari Kami Karena Seluruh Pelayanan Kami Adalah Gratis Tidak Dibur Biaya Baik Sekian Terima Kasih Mas Yose Terima Kasih Kawan Pajak Semoga Usaha Tetap Maju Saya Akhiri Live Sore Ini Semoga Rejeki Kita Makin Barukah Semoga Kita Terpedirikan Kesehatan Keuatan Untuk Menanggung Amanah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai 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 Sampai